subscribe dulu buruan jangan nonton doang padaan subscribe cepet hi guys welcome back to my youtube channel yeay di video kali ini aku udah ditemenin sama kanovia dan juga alda jadi disini kita mau klarifikasi bagaimana cerita ada ngambek lebaran dimulai gimana bisa ceritain gak apaan sih gue keren lu buruan cerita kenapa lu bisa ngambek iya kan lu korban lu kan pelaku kan yang harusnya yang cerita itu kan korban kan korban lah dia gak tau apa-apa saya pengamut jadi nanti dia yang bilang ini bener-bener alda bener tua gitu ya bumi apa depannya ngapis sih orang-orang tuh ada aja orang udah kita antep pinain dulu orang kalo gabut ngebor tembok dulu gimana jadinya? kronologisnya janti dulu lo aja yang cerita jadi jadi aku tuh sering bagi-bagi THR kalo lebaran nah THRnya itu tuh kayak beda dari yang lain gitu aku tuh tidak menerapkan prinsip keadilan jadi aku menerapkan prinsip keberuntungan keberuntungan dan rejeki sudah ada yang ngacur jadi di amplop itu gak semuanya 100 ribu gak semuanya 50 ribu gitu tapi ada yang dapet 1 juta ada yang dapet 500 ada yang dapet 20 ribu nah ada 20 ribu sebenernya gua gak pengen ngasih 20 ribu atau 10 ribu gak ada niatan sekecil itu tapi nih dengan ide adik gua tercinta ini kan kan lagi di kamar kan lagi gituin duit nih dia dateng buka ke pintu getret kak kata gua eh jangan masuk-masuk lagi naruh duit engga kak gua ada ide cemerang kak buat lu gua ada duit 10 ribuan 20 ribuan kak buat apa dah jadi nanti ada yang dapet 10 ribu ada yang dapet 20 ribu biar ada yang dapet kecil banget kak wah pikiran gua tuh goyah kan apakah ini ide yang terbaik karena sepupu-sepupu gua tuh rata-rata kalo dapet kecil pun kayak dia juga nangis terus kata dia gak apa-apa kak rezeki kan ada di tangan Allah jadi mau dapet berapapun uangnya itu udah rezekinya dia oh bener juga nih adik gua pintar kan dengan kecerdasannya dia nih eh tapi tadinya gua family 4 terus gua gak dikasih lapak yoo ini kan lagi ceritain kronologis kan bukan lagian bacotnya pada gede-gede banget gua kesel banget yoo lagian lu nyuruh-nyuruh gua video-videoin gimana terus sebenernya tuh gua bisa tuh dapet lebih tuh ya elunya gua di dempet lagi pada rebutan padahal mau lewat apaan wah kesel banget gua nah udah tuh kan dari Alda nih ngasih ide kan gua pake lah ide-ide dia sebagai dia kan tangan kanan gua gitu kan gua kan percaya banget sama ide-idenya dia pasti berjalan dengan lancar dan baik bener bener ah adik aku nih pintar sekali sangat bener akhirnya dengan itu niat gua menaruh 20 ribu tuh tersampaikan tiba-tiba abang gua datang kucuk 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 gua buka pintu eh gua ada 2 ribuan gimana kalo kita masukin duit 2 ribu oh my god ini kenapa abang sama adik gua kayak klop banget gitu kan mau ngejahatin orang sampe segitunya gitu masukin 2 ribu gitu gua wah gak ada hati banget kan karena abang gua bukan tangan kanan gua jadi niat abang gua gak masukin 2 ribu gak gua jalanin dong gua masukin 100 ribu duitnya niatnya dia doang nih yang gua pake ah yaudah kata abang kata gua jangan bang kasian kalo 2 ribu coba gimana perasaan lu kalo yang lain dapetnya 1.500.000 lu doang 2 ribu gak bedanya sama 20 ribu coba eh 2 ribu sama 20 ribu gua mah mendingan gak usah dapet nah tapi kan itu ide lu yang 20 ribu nah gua gak pake ide abang gua karena kan kebangetan kalo 2 ribu doang akhirnya gua pake 20 ribu juga kebangetan lu yang ngejuni duitnya kan engga maksud gua tuh bukan kayak gitu bukan 20 ribu to gitu ya maksud gua tuh kayak misalkan cepe 120 gitu gitu bisa banget gua yakin awalnya gak kayak gitu engga soalnya dia ngukerin duitnya kayak 20 ribuan sama 10 ribuan kan berarti dalam pikiran lu dia ngasihnya maunya berapa duit2 gitu maksud gua misalkan cepe biar tebelan gitu biar padangirannya ini tebel nih 1 juta kali gitu maksud gua lu pada cinta jelas nih gua terus awalnya gimana tapi kan tetep jadi 20 lu masuk dia yang gak ngerti dia nih kan gua bilang kak lu mau nukerin duit gua gak? bingung gua banyak receh terus kata lu yaudah sini dah yaudah tuh gua kasih nah kan dia bilang gini nawarin kan terus dia bilang biar banyak kak ayo 20 ribuan nih gua ada dia ngukerin tuh sampe dia cari-cari kesalah-salah dompetnya dia ya kak cuman ada duit 130 kalau gak salah tuh yaudah yaudah nih terus abis itu mana duit gua diambil tuh sama dia itu duit gua dari siapa? engga duit gua dia salah masa gua udah masih gocap terus dia bilang kak duitnya belum ada perasaan perasaan gua kan gua udah ngasih ya engga mungkin gua belum ngasih kak engga gua dipijit-pijit itu kan tandanya kaya dia boong kan gimana sih karakterik orang yang boong kaya jangan kaya gitu udah gitu-gitu kan udah kan abis itu ideanya abang gua mau gua pake tuh yang 2000 terus banyak yang nginti tuh di jendela kamar gua gini eh jangan ada yang pilih yang gendut jangan yang gendut yang gendut isinya 2000an tuh bude-bude gua tuh eh akhirnya tuh gua wah ketauan nih akhirnya gua pake nomor 123456 terus udah tuh ayo ayo semua ngumpul ngumpul semua tuh kak anak pada diem-diem semua wah yuk kau pilih nomor berapa? dua dua empat empat yuk videoin gini guys lu yang murah gua eh sebenernya tuh sebelum di videoin gua udah ngomong gua mau empat mau enam lu 12 terus gua bilang gitu eh terus gua kok gak di dengerin gua dia kata ini berisik banget terus eh lu baru bilang gini gua pikir gua udah ditulis terus gini tidak lu belum terus gua bilang dih gua belom perasan tadi gua udah gua udah ngomong nih udah kan dia piyuk nih guys nih ada nenek nih guys ga ada Gibran tekan udah video-video terus berapa? enam adek gua nih bingung kan gua gak tau dia ngomong apaan kan banyak banget ya kak orang 4,6,5 gua udah ngomong iya lu suaranya kecil tapi di video lu gak ngomong sama sekali tau iya tapi gua udah lupa lu malah bilang gini udah coba videoin video yaudah gua videoin gua lupa kayak gini sama gua mulai ditulis sama Allah maksudnya gua kayak punya masa depan gitu Alda mau nomor berapa kan gak mungkin kan kan gua udah bilang pas belum videoin pas gua sebelum itu gua udah bilang eh gua 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 4 terus gua bilang eh gua ganti dan 6,6,6 eh gua ganti 8 nggak salah lu harusnya pas lagi tenang kalo gua colek pada apanya iya iya masa dia bilang 4,4 gua 6,6 gua 8 8 gua maksud bingung mau berapa eh 4 udah si Risa iya terus abang iya gua 8 bilang eh terus siapa itu lu langsung tulis 8 gua gak gak dengeran terus abis itu apaan dia terakhir-terakhirnya nomernya udah pada abis dia baru bilang gini kak 20 kak 20 kak terus ngerti gua hah nomor lu siapa? Alda nah Alda belum ada mau nomor berapa? ada 1, ada 12, ada berapa lagi tuh masih ada 3 nomor kak ini yang 2 nomor ini 1 yang 2 nomor ini 100 ribu lebih semua nih ini sisanya 20 ribu 12 kak oh yaudah bagian sut sut kata gua ih Alda milih nomor 12 karena tanggal lahirnya 12 iya gua udah bingung abisnya gua gua takutnya nomor 1 takutnya zong nih nah dia milih nomor 12 kan eh 12 kata gua ih Alda kok dapetnya kecil ya terus gua bilang ih kecil banget lu dapetnya ah eh semua keluarga gua kan mulutnya besar semua iyaa abang kecil udah kan buka 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 set buka buka wooo aku udah 500 ribu 300 ribu abang gua wooo gede 1 juta iya iya eh pas gua liat tadi gua kan nengok set kok dia mendem kan hahaha mendem dia langsung storyin tuh di instagramnya dia aku udah 20 ribu hahahaha terus gua gak tau lagi tuh terus dia tuh kayak ngambek gitu menurut lu siapa yang salah? jadi iya lagi milih tanggal ulang tahun hahahaha coba ya kak lu kayak gua lu milih mana nomor 1 terus gua udah tau nih nomor 1 kayaknya jelek terus kok kayaknya kan iya jelek pasti dia tuh kalo pasti awal awalan tuh udah di jongin dulu tuh gua tau banget terus nih gua milih nomor berapa cuma 3 nomor gua dikasih dia pusing gua milihnya berarti yang salah siapa kak? harusnya yang ngambek itu siapa? hmm ya lu lah nah gak jelas kayak gua ngasih ya gak ada angin gak ada ujar lu gak jelas ini kok lu yang ngambek? iya lu yang ngambek? harusnya kan yang ngambek gua ya? kan gua yang dikasih 20 ribu masa dia yang ngambek ya? gak jelas ya lu kenapa ngambeknya emang? tau harusnya gua yang ngambek kenapa lu mak lu diemin gua gitu oh iya lu gak jelas ya lu seharusnya kan dia gitu ya harusnya tuh lu dah yang gua diemin aturan lu ikutan ngambilin duit abang itu kan berceceran iya rugi males gua dia mukanya tuh udah asem banget kan terus dari situ kita lagi ngumpul ngobrol-ngobrol dia di kamar sendirian dah mau ini dah kan sih orang gua lagi nonton trakor? enggak oh kata gua santai bos dah biskuit mau enggak enggak gua gak kayak gitu anjir ya kayak gimana apaan cuma bilang enggak gitu doang gua tapi tuh enggaknya tuh kayak gak enakin gimana sih kalo enggak doang kan enggak 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 mana ya pokoknya susah dah terus kan harusnya kan yang kita gak ada yang salah kan itu kan keberuntungan kan enggak dia gak diemin gua berapa hari tujuh hari hehehe di lebaran aja belum seminggu kok emang di udah apaan sih? baru berapa hari? udah seminggu apaan sih? lebaran hari apaan? hmm terus lu kenapa gak diemin gua? bilang gitu sama orang-orang dah coba 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 lu masih berasa sakitnya lu sakit hati enggak anjir terus hah terus kenapa? enggak aku gedek aja coba lu isi kenapa gedeknya kenapa? kesel coba lu yang lain dapet 1 juta lu dapet 1 juta dipukul kesel gua eh kan udah dibilang ya gua sebelum video ini itu tuh kayak ini semua rejeki dari Allah kalo dapetnya kecil berarti emang rejekinya kecil kalo dapetnya ade berarti emang rejekinya besar enggak lah emang rejeki lu kecil enggak itu tuh sesuai ini yang ini yang lebih membutuhkan kalo gua kan gak membutuhkan iya lu kan gak membutuhkan tapi kenapa lu ngambok coba gua gedek lah diri dengki gua gak suka gua orang dapet banyak ini kok mati ini kata lu berarti itu orang yang membutuhkan hmm terus kenapa lu iri kenapa iya ya gua iri ya lu berarti orang yang membutuhkan dong enggak gua iri gitu kenapa gua gak dapet gede kan tapi gua gak membutuhkan mungkin Allah bilang oh ini nih orang gak membutuhkan eh membutuhkan dia membutuhkan duit ini nih kasih yang gede dah gitu sebenernya tuh kata gua ya abang udah tau itu nomor-nomernya ya jangan dapet di kamar mulu sama lu oh yaudah kita panggilin abang untuk klarifikasi eh padahal gua disitu udah bilang ya ini abang masuk kamar mulu nih pokoknya kalo dia yang dapet paling gede itu gak aci nih keluarga gua tau semua gua ngomong kayak gitu tapi gak dari ulang itu apaan itu gak aci tuh yaudah kita panggilin abang bang naik bang hahaha abang udah aja keribut udah ada bang klarifikasi bang bang abang lagi bikin kipas ya ayah gibran ayah gibran enggak guys aku beneran gak ada skongkol skongkol apapun gak tau bang aku nih kata gua dia nih dia mama uju sama abang bertiga udah tahu justru hal azim dia se-uzun aja hatinya udah ji ii iiii udah se-uzun nih mama uju ngeliat dari jendela terus dia pasti tau lah nih lu pas nomor-nomorin lu pasti gak nyadar kan lu kan pasti nulisnya gini jendela di belakang lu kan ya kan gua tau terus dia mama uju ngeliatin aja terus abang abang masuk pasti kan diem gini ngeliatin elu terus lu ga ngusir dia ngusir engga bangsono bang nanti ngusirnya gitu doang nanti ada iri dengsi haa koca kan udah buruk-buruk udah buruk padahal ini kacang kamar gua tuh gelap kan jadi kalo dari luar ga keliatan dikeliatan gua juga sering ngeliat emang dan depan tuh kan dia sering ngeliat tuh kan engga orang gua gua di dalem lagi mainan mama uju itu dapetnya berapa 300 ya tau mama uju itu antara 300 ribu tapi mama uju itu kayak ngeliat dia bilang gini eh jangan amplop besar berarti dia gatau pake nomor terus pas gua keluar tapi tuh pasti mama uju udah tau tuh nomor-nomor yang bagus kan gua jauh ya ke kamar ke itunya jauh deket lu kan tulisnya gede-gede kan jatuh tuh kalo angka doang mah keliatan Kak kalo lu nulis tuh baru nggak keliatan ya udah minta maaf ya tapi lu ga boleh sehuzun dikasih gua karena semua yang ada di pikiran otaknya dia kenapa dia ngambek menurut gua karena pikirannya dia ga bersih dia tuh iri apaan sih enggak uzun jadi dia kayak dia memendam kayak ini semua ada permainan kong kali kong kayaknya gua dipermainkan selama ini sama kakak gua sendiri sama keluarga gua sendiri gua dibohongin itu merasa gitu kepadanya pure bersih banget kita nggak sama sekali kong kali kong dapet duit berapa gede-gedean itu pure rezeki dari Allah enggak gua nih gua bilang gini nih kalo abang sama momo uju nih yang dapetnya paling gede tuh nggak aci terus antei eh antei ya siapa yang setuju siapa yang setuju anjir nggak ada yang setuju siapa yang ada yang setuju nggak ada yang setuju sama omong nggak ada siapa aja ya disitu oh iya kakak pami terus along ibal terus bilang iya 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 tuh dia di kamar dulu abang terus nih kok orang-orang orang-orang pada setuju tapi gue pas abang dapet duit gede nggak ada yang ngomong ya anjir ngasih ya gua ngomong udah males banget gua ngomong ya karena dia dicanyikan sama abang gua tuh suara abang gua kan gede banget terus hatinya dia diam-diam-diam keluar air mata nggak jelas gua mantar gua pokoknya tapi beneran ini pure bersih banget nggak ada pokoknya sifat-sifat yang tadi dia bilang itu nggak ada guys beneran ini jujur kalau ada nanti kita klarifikasi di video selanjutnya para abang-abang aku ya udah gua kalau ada abang gua nggak mau di takut kan lu sama abang nggak gua nggak suka tuh kan berarti lu takut sama abang nggak aku berani tapi kenapa pas kalau klarifikasi sama abang lu nggak mau nggak gua males aja terus cc sama dia iya lu takut kalau ngomong kan nggak yaudahlah buat kalian yang suka sama video ini jangan di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya oke guys dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching guys i love you